yuk dukung ufit tv dengan belanja di ufit star www.ufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa ala hawla wa la quwata illa billah wa ba'ad Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang saya hormati Rahimani wa rahimakumullah Yang pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini kita bisa bersuah kembali, berkumpul kembali InsyaAllah ta'ala bersama-sama menambah wawasan kita Dan ini merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Dan dinilai menjadi bagian dari amal kebaikan kita Kela di hari kiamat Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Kepada Nabi kita Muhammad SAW Seluruh isteri beliau, seluruh kerabat beliau, keluarga beliau yang beriman Para sahabat seluruhnya dan setiap hamba Allah Yang menjadi umat beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat Ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang saya muliakan InsyaAllah ta'ala kesempatan yang singkat pagi hari ini Kita akan membicarakan sedikit tentang kewajiban dan keutamaan bulan Ramadan Atau puasa bulan Ramadan Hari ini kita berada di bulan apa Ibu-ibu? Hari ini di bulan apa Ibu? Tanggalnya berapa? Betul? Iya, 29 Kalau di kalender saya 29 Rajab Berarti kita puasa berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Satu? Satu bulan insyaAllah Satu bulan lagi insyaAllah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan Nah, para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in Mereka biasa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan Sudah merindukan bulan Ramadan Sudah kangen, sudah berharap berdoa kepada Allah Agar diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan Nah, Alhamdulillah Hari ini kita tinggal satu bulan lagi Maka kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan Diberi kekuatan, diberi ilmu, diberi taufik, diberi ikhlas Sehingga bisa mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal kebaikan Agar kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan tersebut Pada kesempatan kali ini Saya bacakan beberapa hadis barangkali nanti insyaAllah ta'ala Dari bab ke-217 Dari kitab Riyadu Salihin Iaitu Bab wujubi sawmi Ramadan Kewajiban puasa Ramadan Wabayani fadlisiyam Dan keutamaan puasa Wama yata'allaku bih Dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ibu-ibu dan jamaah yang saya muliakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-Baqarah 183 Dan sampai 185 Yang kurang lebih Di antara potongan ayatnya adalah Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Kutiba alaikumusiyam Diwajibkan bagi kalian berpuasa Kama kutiba ala ladhina min qablikum Sebagaimana diwajibkan Bagi orang-orang sebelum kalian La'allakum tattaqun Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Kemudian Di akhir-akhir ayat tersebut disebutkan Faman syahida minkum syahra Faliya sumhu Maka barang siapa Di antara kalian yang mendapati Bulan puasa tersebut Atau bulan Ramadan tersebut Faliya sumhu Hendaknya dia Berpuasa Dan barang siapa yang sedang sakit Atau dalam peberkian Hendaknya dia ganti Pada hari-hari yang lainnya Apabila dia tidak Berpuasa Ini adalah dasar hukum yang pertama Akan kewajiban puasa Ramadan Jadi ibu-ibu Kalau kita berpuasa Mengapa kita berpuasa bulan Ramadan Karena yang pertama Puasa Ramadan adalah Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim Tadi surat Al-Baqarah 183 Sampai 185 Begitu pula Kalau kita lihat Bahwa puasa juga Merupakan Salah satu di antara Rukun Islam yang Lima jumlahnya Dalam hadis disebutkan Yang sudah kita hafal Bunia al-Islamu ala Khamsin Islam dibangun di atas Lima dasar Atau lima asas Syahadati alla ilaha illallah Wa anna muhammadan Abudhu wa rasuluh Wa anna muhammadan rasulullah Persaksian bahwasannya Tidak ada Tuhan yang benar Kecuali Allah Dan Bahwasannya Muhammad adalah Utusan Allah Wa iqamis salah Menegakkan salat Wa ita'iz zakah Membayar zakat Wa sawmi ramadhan Berpuasa pada bulan ramadhan Wa hajjil bait Dan berhaji kebaitullah Ini dasar hukum yang kedua Bahwasannya puasa adalah Salah satu rukun Islam Ini menunjukkan Kewajibannya Yang ketiga juga disebutkan Bahwa puasa merupakan Ijma Kewajiban puasa Merupakan ijma Umat Islam Seluruh umat Islam Telah bersepakat Bahwasannya puasa Adalah wajib Hukumnya Salah satu Dari rukun Islam Yang lima Dan termasuk Bagian ajaran Islam Yang harus diketahui Oleh semua umat Islam Maka barang siapa Yang mengingkarinya Mengangkiri Kewajiban Disyariatkannya Puasa ramadhan Berarti dia telah Dianggap kafir Dan murtad Dari agama Islam Maka Tiga dasar ini Menjadi Dalil Bagi kita Yang dengan Jelas dan gamblang Akan kewajiban Puasa ramadhan Oleh karena itulah Para jamaah Ibu-ibu Bapak-bapak yang saya muliakan Mengapa kita Berpuasa Karena ini Perintah Allah Perintah Rasulnya Dan juga Ijma' kaum Muslimin Berikutnya Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Hadis yang pertama Dalam bab ini Beliau sebutkan Dari sahabat Abu Hurairah Semoga Allah Meridainya Rasulullah S.A.W bersabda Allah SWT Yang Maha Mulia Lagi Maha Agung Berfirman Ini adalah hadis Putsi Atau hadis Rabbani Apa kata Allah Semua Amal Ibadah Setiap manusia Itu Baginya Kecuali Puasa Sesungguhnya Puasa itu Untukku Kata Allah Dan Akulah Yang akan Memberi Balasan Kepadanya Puasa Adalah Perisai Karena itulah Apabila Salah seorang Di antara kalian Sedang berpuasa Maka Jangan Bicara kotor Jangan Bicara Jelek Dan Jangan Pula Berteriak Teriak Atau Bicara Kasar Bahkan Apabila Ada orang Yang mencaci Anda Menjelekkan Anda Atau Mengajak Anda Berkelahi Maka Ucapkan Kepadanya Maaf Saya Sedang Berpuasa Ini Kalimatnya Demi Yang Jiwa Muhammad Berada Di Tangannya Demi Allah Sungguh Baun Baun Mulut Seorang Yang Sedang Berpuasa Itu Lebih Harum Di Sisi Allah Daripada Minyak Misik Lissiyami Farhatani Yafrahuhuma Bagi Orang Yang Berpuasa Ada Dua Kegembiraan Iza Aftara Farih Habifitri Bila Dia Berbuka Dia Akan Bergembira Dengan Hari Fitrinya Hari Berbukanya Dan Apabila Dia Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Akan Bergembira Karena Mendapatkan Pahala Puasanya Jemaah Yang saya Muliakan Perhatikan Disini Kalimat Keistimewaan Puasa Semua Amal Ibadah Yang Dilakukan Anak Turun Adam Alayhi Salam Itu Baginya Kecuali Puasa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Puasa Itu Untukku Dan Aku Sendiri Yang Membalasnya Barangkali Ada yang Bertanya Bukankah Semua Amalan Ibadah Itu Yang Milik Kita Artinya Untuk Kita Semuanya Termasuk Puasa Iya Bukankah Yang Memberikan Balasan Itu Semuanya Allah Baik Puasa Maupun Tidak Iya Bukankah Kita Beramal Itu Juga Untuk Allah Artinya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semata-mata Ikhlas Karena Allah Semua Amalan Kita Iya Tapi Mengapa Disebutkan Puasa Kata Allah Semua Amalan Ibadah Manusia Itu Untuk Diri Mereka Maksudnya Bahwasanya Bahwa Puasa Itu Adalah Amalan Yang Hanya Bisa Diketahui Hakikatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barangkali Ibu-ibu yang disini Ada yang berpuasa Ada yang tidak Kalau tadi Ketahuan makan Iya Itu jelas Tidak puasa Tapi misalnya Sama-sama Tidak makan Sama-sama Lemes Sama-sama Mulutnya Berbau Iya Atau Sama-sama Tadi berpuasa Di awal pagi Belum tentu Di siang hari Yang satunya Masih puasa Atau tidak Yang tahu Hanya Allah Mengapa Bisa jadi Tadi masuk ke kamar Mandi Lalu dia Minum Atau ke kamar Dia tidur Dia makan Tidak ada yang tahu Hakikatnya Tidak ada yang tahu Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka ini Bahawa puasa itu Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada yang tahu nanti Bisa jadi Fisiknya Sama-sama lemes Sama-sama Haus Sama-sama capek Menunjukkan Ciri-ciri orang berpuasa Tapi ternyata Dia tidak berpuasa Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang tahu Wa innahu Fa innahu Li wa ana ajazibi Semua amalan Juga Allah yang membalas Ya Namun disini disebutkan Mengapa Allah wa ana ajazibi Karena Karena Pahala puasa Tidak disebutkan Jumlahnya Tidak disebutkan Banyaknya Sangking tinggi Sangking banyak Dan sangking besarnya Maka Allah Rahasiakan Oleh karena itulah Di akhir hadis tadi Disebutkan Bahwasanya Orang yang berpuasa Mendapatkan Dua kegembiraan Salah satunya Nadi Fa idha la qiyarabahu Farihabi siyamihi Kelak ketika Berjumpa dengan Allah Dia akan berbahagia Berbangga Dan bergembira Karena mendapatkan Pahala yang sangat banyak Dan besar Dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini merupakan Keistimewaan Puasa Yang kedua Wasiyamu junnatun Puasa adalah Perisai Bahwa puasa Orang yang berpuasa itu Biasanya Dia akan Lebih Sedikit Melakukan Kemaksiatan Berarti Puasa itu Bisa menjadi Perisai dirinya Dari berbagai macam Dosa Bisa Membawa dirinya Menghindari Atau mengurangi Perbuatan dosa Bisa Menjadi Perisai dirinya Dari berbagai Kemaksiatan Dan itu Kenyataan yang ada Misalnya Hari-hari Biasa Dia sering Berbuat dosa Tapi ketika Dia berpuasa Biasanya mikir Dia Oh saya sedang Berpuasa Dia akan Menghindari dosa itu Makanya Puasa menjadi Perisai Menjadi Penghalang dirinya Dari apa Dari perbuatan Maksia dan dosa Ketika di dunia Sedangkan Kela di akhirat Puasa akan Menjadi Perisai Pelindung dirinya Dari siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini maksud Dari Bahwa puasa itu Sebagai Perisai Luar biasa Di dunia Dan di akhirat Dia akan menjadi Pelindung bagi Orang yang Melakukannya Lalu Orang yang Berpuasa Diajari Supaya Menjaga Adab-adabnya Di antaranya Apabila Seseorang sedang Berpuasa Hendaknya Tidak berkata Kotor Betul Memang Ucapan yang Keji Ucapan yang Kotor Tidak Tidak Membatalkan Puasa Namun Bisa Jadi Mengurangi Pahala Puasa Atau Bisa Jadi Lagi Menghilangkan Pahala Puasa Bahkan Sudah tidak dapat Pahala Bisa jadi Malah mendapatkan Dosa Karena Perbuatan Ucapan Keji Dosa Dan Kotor Itu Meskipun Tidak Membatalkan Puasa Tapi Bisa Mengurangi Bahkan Menghilangkan Apa Pahala Puasa Makanya Diwanti-wanti Oleh Rasulullah S.A.W Bila Sedang Berpuasa Jangan Ngomong Yang jelek Jangan Ngomong Keji Jangan Menghibah Menggunjing Berdosta Dan Seterusnya Begitu Pula Jangan Bentak-bentak Jangan Marah-marah Jangan Bicara Kasar Jangan Bicara Keras Ini Perlu Diperhatikan Jadi Betul-betul Kita Menjaga Adab Ketika Berpuasa Agar Pahala Puasa Kita Tetap Bisa Sempurna Bahkan Seandainya Kita Dicaci Orang Lain Dijelekkan Dihina Dimaki Atau Bahkan Kita Diajak Berkelahi Ditantang Diajak Duel Misalnya Apa Kata Rasulullah Memberikan Jangan Bagi Kita Maka Hendaknya Ia mengucapkan Maaf Pak Maaf Mas Maaf Bu Saya Sedang Berpuasa Jangan Jangan Dilayani Karena Betul-betul Menghormati Ibadah Puasa Ini Begitu Tingginya Nilai Derajat Amal Ibadah Puasa Ini Kemudian Disebutkan Tadi Sudah Bahwasanya Orang Yang berpuasa Memang Biasanya Mulutnya Berbau Tetapi Jangan khawatir Ibu-ibu Biasanya Ribet Ini Ibu-ibu Aduh Mulutnya Bau Sudah ribet Bingung Ini Dan Itu Tidak Bede Jangan khawatir Kalau Memang Baunya Disebabkan Karena Berpuasa Maka Sungguh Bau Mulut Orang Yang Sedang Berpuasa Itu Nilainya Sangat Tinggi Lebih Harum Di Sisi Allah Daripada Minyak Misik Ini Di antara Keistimewaan Bulan Ramadan Dengan Ibadah Puasanya Di antara Hadis Yang Disampaikan Ini Yang Sering Disampaikan Pada Bulan Ramadan Atau Menjelang Bulan Ramadan Dan Kita Ulang Kembali Agar Kita Semakin Mantap Agar Kita Semakin Faham Dari Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Anin Nabi Salallahu Alayhi Wasallam Man Sama Ramadana Imanan Wa Ahtisaban Gufira Lahu Ma Taqad Dama Min Dambih Barang Siapa Berpuasa Ramadana Dengan Catatan Imanan Wah Tisaban Dengan Penuh Keimanan Dan Mengharap Pahala Dari sisi Allah Semata Pasti Diampuni Dosa-dosanya Yang telah Lalu Ini Merupakan Keistimewaan Fadilah Puasa Ramadana Barang Siapa Berpuasa Ramadana Tapi Harus Memenuhi Syarat Syarat Ini Apa yang Pertama Imanan Dengan Penuh Keimanan Apa Artinya Ketika Seseorang Berpuasa Ramadana Yang Pertama Harus Meyakini Harus Mengimani Bahwa Puasa Ramadana Itu Perintah Dari Allah Dan Rasul Di dalam Al-Quran Di dalam Al-Hadis Yang Kedua Bahwa Puasa Ramadana Itu Bagian Dari Rukun Islam Bahkan Yang Ketiga Termasuk Bagian Dari Ijmat Kewajiban Puasa Ramadana Ini Juga Ditetapkan Oleh Ijmat Kau Muslim Begitu Pula Kita Yakini Bahwa Puasa Itu Sebuah Kewajiban Sebuah Kebenaran Sebuah Kebaikan Dan Keindahan Dalam Ajaran Agama Kita Jadi Hendaknya Kita Melakukan Puasa Betul Betul Dalam Rangka Menjalankan Perintah Allah Dan Rasulnya Ini Imanan Yakin Bukan Ragu Ini betul Apa Anda Oleh Karena Itu Butuh Ilmu Kita Silahkan Dibaca Lagi Tadi Ayat Jangan Ragu Bahwa Ini Adalah Kewajiban Dari Allah Dan Rasulnya Ini Adalah Perkara Yang Harus Diketahui Setiap Muslim Ini Termasuk Ijma Dan Seterusnya Pentingnya Kita Belajar Pentingnya Kita Mengulang Ulang Kembali Buka Bukunya Baik Al-Quran Maupun Hadisnya Atau Buku-buku Fikih Yang menjelaskan Tentang Dasar Hukum Puasa Ramadhan Jangan Jangan Sampai Karena Ikut-ikutan Saja Jangan Sampai Karena Kebiasaan Tidak Tapi Betul-betul Kita Mengerjakannya Yakin Penuh Karena Iman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syarat Kedua Agar Puasa Kita Ini Mendapatkan Pahala Di sisi Allah Dan Diampuni Dosa-dosa Kita Hendaknya Wahdisaban Ketika Kita Melakukan Hendaknya Ikhlas Karena Allah Betul-betul Mengharap Pahala Dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Karena Ria Bukan Karena Gengsi Bukan Karena Ingin Itu Dan Seterusnya Tapi Hendaknya Disebutkan Dengan Kalimat Ihtisaban Iaitu Betul-betul Mengharap Pahala Dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadis Ketiga Yang Bisa Kita Baca Di sini Juga Masih Berasal Dari Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahawa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Iza Ja'a Ramadhan Apabila Bulan Ramadhan Telah Tiba Futihat Abwabul Jannah Dibuka Pintu-pintu Surga Waghulikat Abwabun Nar Ditutup Rapat Pintu-pintu Neraka Wasubh Fidatis Syaitin Dan Syaitan Syaitan Itu Dibelenggu Ini Menunjukkan Keutamaan Bulan Ramadhan Secara Khusus Dibuka Pintu-pintu Surga Diberi Kesempatan Seluas-luasnya Orang Supaya Beramal Beribadah Untuk Mengumpulkan Pahala Agar Dia bisa Dengan Mudah Masuk Kedalam Surga Kemudian Pintu-pintu Neraka Ditutup Diberi Kemudahan Untuk Melakukan Kebaikan Diberi Kemudahan Untuk Meninggalkan Maksiat Lalu Wasufidati Syaitin Dan Syaitan Syaitan Pun Dibelenggu Dan Ini Realita Yang Ada Betul Memang Kalau Pada Bulan Ramadhan Coba Masjid-masjid Yang Biasanya Sepi Jadi Ramai Yang Biasanya Baca Al-Quran Sedikit Jadi Banyak Yang Biasanya Tidak Baca Jadi Baca Yang Biasanya Jarang Sedakoh Jadi Sedakoh Pokoknya Yang Jarang Zikir Jadi Zikir Pokoknya Ibadah Itu Begitu Mudah Dilakukan Dan Ini Bukti Ya Bawasanya Betul-betul Pintu Surga Dibuka Ya Syaitan Syaitan Pun Dibelenggu Artinya Apa Orang Begitu Mudah Melakukan Kebaikan Kebaikan Dan Mudah Untuk Meninggalkan Kemaksiatan Kemaksiatan Ini Orang Baik Tetap Berpuasa Tetap Berbuat Baik Yang Meninggalkan Maksiatan Tapi Biasanya Kalau pada Bulan Ramadan Rasanya Lebih Mudah Ya Dan Ini Merubahkan Fadilah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barangkali Ada yang Bertanya Konon Katanya Pintu Surga Dibuka Pintu Neraka Ditutup Bahkan Syaitan Pun Dibelenggu Semuanya Dirantai Ya Tapi Mengapa Masih Ada Orang Berbuat Maksiat Berbagai Dosa Dilakukan Nah Jawabannya Adalah Yang Pertama Bahwasanya Orang Orang Yang Berpuasa Kenyataannya Pun Tidak Semua Orang Berpuasa Ya Kan Ada Saja Masih Orang Orang Yang Tidak Berpuasa Tentu Saja Kejelekan Kejelekan Itu Masih Dilakukan Yang Pertama Yang Kedua Bahwa Yang Dibelenggu Ya Yang Dibelenggu Itu Hanya Syaitan Syaitan Dari Kalangan Jin Dari Kalangan Manusia Dipenjara Tidak Kalau Bulan Ramadan Tidak Kecuali Kalau Misalnya Pemimpin Satu Kau Muslimin Khusus Bulan Ramadan Semua Penjahat Dipenjara Ya Semua Orang Alimak Sya Dipenjara Mungkin Betul Tidak Ada Karena Masih Syaitan Syaitan Dari Jenis Manusia Juga Belum Dipenjara Dan Tidak Diborgol Sehingga Memang Kemaksiatan Masih Ada Terjadi Atau Juga Alasan Berikutnya Bahwa Yang Dibelenggu Dari Kalangan Syaitan Syaitan Dari Kalangan Jin Tidak Semua Ternyata Hanya Para Tokohnya Hanya Yang Besar Besar Saja Barangkali Yang Kecil Kecil Itu Masih Dibiarkan Sehingga Memang Masih Ada Kemaksiatan Meskipun Tidak Sebanyak Kalau Di Luar Bulan Ramadan Begitu Pula Orang Orang Yang Berbuat Maksiat Itu Memang Bisa Jadi Bukan Karena Godaan Syaitan Tapi Memang Dia Terbawa Kalah Dengan Hawa Nafsunya Jadi Tidak Memang Tidak Bisa Secara Mutlak Kejelekan Itu Hilang Tetapi Memang Kenyataannya Itu Lebih Bisa Diminimalisasi Karena Sebagian Syaitan Itu Dibelenggu Kemudian Orang Diberi Kemudahan Berbuat Kebaikan Di Sisi Lain Diberi Kemudahan Untuk Meninggalkan Perbuatan Maksa Dan Ini Betul Kenyataan Yang Tidak Bisa Dipungkiri Ini Juga Menunjukkan Keutamaan Bulan Ramadhan Maka Bersyukurlah Kita Berbanggalah Kita Apabila Kita Diberi Kesempatan Bertemu Dengan Bulan Ramadhan Hadis Berikutnya Berkaitan Dengan Masalah Teknis Bulan Ramadhan Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyatakan Sumu Liru Yati Berpuasalah Kalian Kalau Kalian Melihat Bulan Artinya Melihat Hilal Tanggal Satu Ramadhan Berbukalah Kalian Artinya Beridul Fitrilah Kalian Juga Apabila Kalian Melihat Bulan Awal Atau Hilal Dalam Lihat Yang Disebutkan Fain Ghumma Alaykum Fakmilu Iddata Shabana Salasin Kalau Tidak Bisa Dilihat Itu Hilal Atau Bulan Tanggal Satu Tidak Bisa Terlihat Maka Sempurnakan Bulan Shabannya Itu 30 Hari Dalam Video Tadi Disebutkan Yang Lain Fain Ghumma Alaykum Fasumu Salasina Yauman Kalau Tadi Yang Disempurnakan Itu Ketika Awal Bulan Ramadhan Tidak Tampak Maka Sempurnakan Bulan Shaban 30 Hari Begitu Pula Di Akhir Ramadhan Dan Di Awal Bulan Shabal Hilal Tidak Tampak Begitu Pula Disempurnakan Puasanya Selama 30 Hari Faidah Yang Bisa Kita Petik Bahwasanya Tanda Atau Awal Bulan Ramadhan Atau Tanda Atau Awal Bulan Shabal Itu Dengan Cara Melihat Bulan Jadi Dengan Kalimat Melihat Hilal Tanggal Satu Ini Adalah Pendapat Yang Yang Jelas Bahwasanya Cara Menentukan Datangnya Bulan Ramadhan Maka Dengan Cara Melihat Pada Bulan Tanggal Satu Hijriah Tanggal Satu Hijriah Tentu Tentu Saja Juga Ada Riwat Yang Lain Bahwasanya Kita Berpuasa Dan Berbuka Atau Beridul Fitri Mengikuti Kaum Muslimin Secara Umum Dan Ini Difahami Adalah Mengikuti Pemerintah Atau Pemimpin Kita Oleh Karena Itulah Hendaknya Dalam Menentukan Bulan Ramadhan Kita Menunggu Penjelasan Dan Pengumuman Dari Pemerintah Kita Di Antara Adab Yang Perlu Kita Lakukan Pada Bulan Ramadhan Ada pun Nanti Kalau Syarat Rukun Kewajibannya Insya Allah Bisa Dibahas Dalam Fikih Nanti Pembahasan Fikih Khusus Menjelang Ramadhan Tetapi Disini Adalah Secara Umum Dalil Tentang Keutamaan Bulan Ramadhan Di Antaranya Pula Teladan Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa'ala Al-Ali Wasallam Bab Berikutnya Imam Nawai Menyebutkan Aljud Wa fi'lul Ma'ruf Wa liqtharu Minal Khair Fi Syahri Ramadhan Dermawan Suka Melakukan Kebaikan Dan Memperbanyak Kebajikan Pada Bulan Ramadhan Dan Lebih Giat Lagi Lebih Menambah Kebaikan Kebaikan Lagi Khususnya Pada Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan Dari Sahabat Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Beliau Meriwayatkan Kepada Kita Kana Rasulullah Rasulullah Adalah Manusia Paling Dermawan Ini Persaksian Sahabat Kalau ditanya Siapakah Manusia Paling Dermawan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ini Hari Hari Biasa Secara Umum Demikian Pokoknya Nabi Itu Manusia Paling Dermawan Beliau Sudah Manusia Paling Dermawan Tetapi Keadaan Beliau Yang Paling Dermawan Terjadi Ketika Bulan Ramadhan Ketika Beliau Sudah Bertemu Dengan Malaikat Jibril Maka Beliau Semakin Dermawan Lagi Hari Hari Biasa Beliau Manusia Paling Dermawan Pada Hari Bulan Ramadhan Beliau Lebih Dermawan Lagi Dan Tampak Paling Dermawan Dan Jibril Itu Pada Bulan Ramadhan Setiap Malam Menjumpai Rasulullah Sallallahu Sallam Untuk Apa Kata Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu Fayudarisuhul Quran Jibril Datang Menemui Nabi Untuk Tadarus Al Quran Subhanallah Nabi Itu Manusia Paling Hafal Quran Manusia Paling Paham Al Quran Tapi Beliau Selalu Tadarus Al Quran Mestinya Kita Kita Juga Begitu Kita Ini Mungkin Belum Hafal Kalaupun Hafal Mungkin Belum Paham Kalaupun Sudah Paham Mungkin Belum Bisa Mengamalkan Maka Tadarus Al-Quran Lebih khusus Pada Bulan Ramadhan Sungguh Rasulullah Rasulullah Itu Apabila Sudah Bertemu Dengan Malaikat Jibril Beliau Menjadi Orang Yang Lebih Dermawan Daripada Angin Yang Selalu Bertiup Ini Gambaran Para sahabat Jadi Antaranya Ibn Abbas Rasulullah Itu Pada Bulan Ramadhan Kalau Sudah Bertemu Dengan Malaikat Jibril Beliau Itu Lebih Dermawan Hari Hari Biasa Beliau Manusia Paling Dermawan Ketika Bulan Ramadhan Beliau Paling Dermawan Apalagi Ketika Sudah Berjumpa Dengan Malaikat Jibril Maka Digambarkan Beliau Lebih Dermawan Daripada Apa Daripada Angin Yang Selalu Bertiup Artinya Tidak Pernah Berhenti Memberi Tidak Pernah Berhenti Dalam Memberi Memberikan Apa Saja Kebaikan Apa Saja Manfaat Apa Saja Perhatikan Angin Itu Selalu Berhembus Selalu Bertiup Kadang Agak Kenceng Kadang Sedang Kadang Pelan Pokoknya Dia Selalu Bergerak Dia Selalu Bertiup Dan Itu Memberikan Manfaat Untuk Penyerbukan Sehingga Itu Bunga Bunga Bisa Terjadi Penyerbukan Lalu Terjadilah Pembuahan Lalu Jadilah Buah Memberi Manfaat Ada Pula Kalau Sedang Panas Begini Siang Hari Ada Angin Jadi Silir Bahasa Jawanya Isis Jadi Isis Itu Di Banyak Isis Karena Isis Artinya Silir Ini Angin Selalu Memberi Manfaat Begitu Pula Mungkin Dia Akan Mendatangkan Apa Namanya Berbagai Manfaat Yang Lainnya Ini Digambarkan Rasulullah Yang Lebih Dan Mawa Dan Angin Itu Tidak Perduli Bertiup Dimana Saja Di Tempat Orang Baik Bertiup Di Tempat Orang Jelek Bertiup Di Tempat Orang Iman Bertiup Di Tempat Orang Kafir Punt Bertiup Apa Artinya Memberi Manfaat Kepada Semua Kalangan Begitulah Rasulullah Nabi Itu Diutus Untuk Membawa Kebaikan Manfaat Kepada Seluruh Alam Tidak Perduli Siapa Dia Maka Kita Sebagai Seorang Muslim Hendaknya Memberikan Perhatian Pada Hadis Ini Untuk Kita Ambil Faidahnya Seorang Muslim Hendaknya Dermawan Hendaknya Memberikan Manfaat Kepada Siapa Saja Dimanapun Dia Berada Dan Dermawan Tidak Pernah Berhenti Itu Kalau Bisa Demikian Dermawan Tidak Harus Dalam Bentuk Duit Dengan Segalanya Pokoknya Beri Kemanfaatan Bagi Orang Lain Kalau Dia Tidak Tahu Bahasa Al-Quran Tidak Tahu Bahasa Arab Diajari Tidak Bisa Baca Al-Quran Diajari Tidak Bisa Ilmu Diajari Tidak Punya Duit Dikasih Tidak Punya Pekerjaan Dikasih Tidak Punya Istri Dikasih Tidak Punya Dikasih Semuanya Dikasih Dibantu Di Ini Semua Terserah Dengan Ilmunya Dengan Pemikirannya Dengan Hartanya Dengan Tenaganya Pokoknya Jadilah Seorang Muslim Yang Dermawan Jangan Pelit Sukalah Memberi Jangan Suka Meminta Ini penting Agar Kita Dicintai Oleh Orang Lain Jadilah Orang Yang Suka Memberi Jangan Suka Jangan Jadi Orang Yang Meminta Sebagaimana Teladan Rasulullah Wabil Khusus Pada Bulan Ramadan Secara Khusus Juga Hendaknya Kita Selalu Mentadarus Al-Quran Ini Bagian Dari Teladan Rasulullah Sallallahu Sallam Pada Bulan Ramadan Maka Persiapkan Mulai hari Ini Siapkan Apanya Al-Quran Disiapkan Fisiknya Disiapkan Untuk Menghadapi Puasa Ramadan Jangan Beralasan Saya capek Saya ini Padahal Sebelumnya Tidak Persiapan Persiapkan Semuanya Termasuk Ilmunya Pelajari Lagi Dibuka Kembali Ikuti Pengajian Pengajian Menjelang Ramadan Berkaitan Dengan Fikih Ramadan Ilmunya Kita Siapkan Fisiknya Kita Siapkan Bekalnya Mungkin Apa Bekal Untuk Belajar Ada Al-Quran Mungkin Belajar Tentang Bukunya Beli Buku Hadis Atau Beli Buku Fikih Begitu Pula Berkaitan Dengan Masalah Harta Siapkan Ini Besok Untuk Sahur Untuk Buka Untuk Ini Untuk Diberikan Orang Lain Untuk Ini Buka Bersama Siapkan Jadi Ini Penting Untuk Persiapan Seperti Itu Jadi Betul Betul Kita Menyambut Ramadan Dengan Gembira Dengan Senang Hati Sebagai Dicontohkan Para sahabat 6 bulan Sebelum Datang Ramadan Sudah Berdoa Memohon Agar Disampaikan Sampai Bulan Ramadan Agar Bisa Mengisi Bulan Ramadan Dengan Sebaik Baiknya Jangan Sampai Jadi Orang Kagetan Tahu Bisa Sudah Ramadan Kaget Jangan Banyak Seperti Itu Biasanya Cepet Sekali Tahu Sudah Ramadan Tidak Siap Dia Tidak Siap Maka Ini Sebagai Pengingat Bagi Kita Tolong Dipersiapkan Sejak Dini Nanti Untuk Ini Untuk Ini Dan Seterusnya Yang Paling Utama Adalah Mempersiapkan Ilmu Dan Tadi Makanya Iman Ilmunya Jangan Sampai Justru Menyambut Ramadan Dengan Perbuatan Maksiat Karena Tidak Punya Ilmu Masih Ada Enggak Masih Nanti Lihat Saja Sebagian Saudara Kita Mesti Kita Perhatikan Ini Dan Ini Tanggung Jawab Kita Untuk Apa Untuk Kita Nasihati Mereka Sampaikan Ilmu Sampaikan Nasihat Beran Mereka Contohnya Contoh Perbuatan Maksiat Niat Mereka Baik Tapi Dalam Praktiknya Karena Mereka Tidak Tahu Atau Belum Tahu Jadi Keliru Contoh Apa Mandi Bersama Ada Ada Mandi Mungkin Di Pantai Di Kolam Di Kolam Renang Di Padusan Namanya Padusan Mandi Bersama Lagi Sudah Bersama Lagi Perempuan Sudah Begitu Pakai Camur Sari Misalnya Atau Live Musik Bagaimana Menyambut Yang Konon Katanya Disebut Bulan Suci Bulan Mulia Dengan Keistimewaan Disambut Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Keliru Konon Katanya Menyambut Bulan Ramadhan Ini Jangan Sampai Demikian Maka Persiapkan Mulai Hari Ini Para Jamaah Para Ibu Mulai Di Ingatkan Eh Ingatkan Sebentar Lagi Ramadhan Loh Sampaikan Ayatnya Sampaikan Rukun Islamnya Sampaikan Ininya Eh Kemudian Diingatkan Yang Lebih Parah Lagi Dicampur Dengan Perbuatan Syirik Di Sebagian Tempat Masih Ada Ya Menyambut Bulan Ramadhan Dengan Acara Acara Yang Nyerempet Nyerempet Syirik Atau Bahkan Keyakinan Keyakinan Syirik Mungkin Dengan Acara Bikin Makanan Diberikan Kekuburan Diberikan Ke Ini Atau Nyembleh Hewan Untuk Ini Dan Itu Atau Acara Acara Khususus Sebagai Tempat Masih Dan Itu Dengan Keyakinan Tertentu Maka Ini Tolong Persiapkan Sejak Dini Siapkan Diri Kita Menyambut Dengan Tauhid Karena Ibadah Ibadah Itu Beribadah Kepada Allah Saja Jangan Sekali Berbuat Syirik Maka Bersihkan Diri Kita Persiapkan Diri Kita Hati Kita Dibersiapkan Ilmunya Disiapkan Fisiknya Hartanya Semuanya Disiapkan Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Keluarga Kita Lalu Untuk Orang Lain Mungkin Mereka Belum Tahu Dikasih Bukunya Tentang Ramadan Jadi Pembersihan Jiwa Ini Penting Sebelum Datangnya Ramadan Bukan Sekedar Fikihnya Apalah Artinya Anda Puasa Dengan Betul Dengan Ikhlas Tapi Ternyata Anda Masih Berbuat Syirik Tidak Ada Gunanya Jika Kamu Berbuat Syirik Maka Seluruh Amalmu Akan Gugur Habis Hangus Dan Kamu Termasuk Orang Orang Yang Merugi Maka Persiapkan Yang Pertama Bersihkan Diri Kita Daripada Segala Bentuk Noda Kesirikan Yang Pertama Lalu Isi Dengan Tauhid Yang Benar Siapkan Dengan Ikhlas Siapkan Dengan Mutabah Yaitu Ilmu Yang Benar Cara Berpuasanya Baru Yang Lain Lain Ini Penting Untuk Diberhatikan Bisa Untuk Diri Kita Keluarga Kita Ingatkan Terus Tetangga Kita Mungkin Dengan Membagi Buku Atau Dengan Usul Ada Di Masjid Kita Ada Pengajian Menjelang Ramadhan Pengajian Tentang Tauhid Dan Tentang Fikih Ramadhan Penting Tauhid Yang Pertama Jangan Fikih Karena Sebagian Fikih Sudah Betul Menguasai Tapi Ternyata Masih Ada Noda Noda Kesirikan Kita Berisikan Dahulu Begitu Pula Yang Lain Misalnya Ada Acara Acara Ini Usulkan Ada Buka Bersama Ada Acara Acara Mungkin Kalau Perlu Ada Acara Bazar Bakti Sosial Menyambut Bulan Ramadhan Orang Orang Miskin Biar Mereka Bisa Bisa Punya Bekal Untuk Nanti Sahur Untuk Nanti Buka Coba Kalau Anda Bisa Memberi 100 Orang Cukup Satu Bulan Masya Allah Luar Biasa Kalau Bisa Kalaupun Tidak Cukup Satu Bulan Paling Tidak Untuk Sehari Dua Hari Memberikan Pancingan Seneng Mereka Berikan Ilmu Berikan Bekal Tauhid Apalagi Berikan Harta Syukur Memberikan Fasilitas Kita Wakaf Al-Quran Barangkali Pengajian Muslimah Pengajian Muslimah Mengadakan Acara Wakaf Seribu Mushaf Al-Quran Seribu Paket Sembako Apalagi Pak Jendera Seribu Jilbab Seribu Paket Muslimah Seribu Karpet Seribu Masjid Bangun Siapa Tau Kita Bangun Seribu Masjid Masih Di Pelosok Masih Banyak Yang Butuhkan Termasuk Barangkali Ibu Saya Kemarin Dapat Berita Dan Di Antaranya Peduli Muslim Beserta Staff Kru Lagi Pergi Ke Daerah Aceh Yang Ternyata Disana Ada Pengungsi Kaum Muslimin Dari Myanmar Pengungsi Apa Namanya Rohin Nah Barangkali Kita Nanti Juga Bersimpati Dan Berempati Minimal Dengan Doa Kita Syukur Syukur Mungkin Pengajian Muslimah Memberikan Sumbangannya Ini Terlepas Dari Apapun Yang Jelas Mereka Dalam Surah Kita Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Kayaknya Dulu Pernah Kita Baca Diantara Kesulitan Kesulitan Pada Hari Kiamat Diantara Penjelasan Imam Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Orang Yang Suka Membantu Orang Lain Orang Yang Suka Memberikan Solusi Atas Problem Saudara Yang Beriman Pasti Diberi Akhir Hidup Yang Husnul Khatimah Mengapa Jaminan Allah Di Akhirat Diberi Penyelesaian Dan Solusinya Ini Menunjukkan Bahwa Dia Pasti Diberi Husnul Khatimah Maka Jadilah Kita Mempersiapkan Untuk Diri Sendiri Juga Mempersiapkan Menasihati Saudara Saudara Kita Yang Lainnya Demikian Barangkali Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Sekedar Mengingatkan Diri Saya Dan Jama' Semuanya Begitu Dekatnya Bulan Ramadhan Mari Kita Siapkan Diri Kita Hati Kita Dengan Penuh Kegembiraan Penuh Harap Dan Doa Kepada Allah Akan Diberi Kemudahan Dan Bertemu Pada Bulan Ramadhan Memenuhi Dengan Berbagai Amal Ibadah Begitu Bila Kita Persihkan Dari Segala Bentuk Kesyirikan Kita Isi Dengan Tauhid Yang Murni Lalu Kita Siapkan Dengan Ilmu Dengan Tubuh Kita Fisik Kita Sihat Kita Dipersiapkan Mungkin Hartanya Mungkin Yang Lain Sehingga Kita Betul Betul Nanti Bisa Mengamalkan Berbagai Amal Ibadah Pada Bulan Ramadhan Dengan Imanan Sempurna Sehingga Allah Berkenan Memberi Ampunan Kepada Kita Dan Memasukkan Kita Kedalam Surganya Amin Ya Rabbal Alamin Subhanak Allah Maha Bihamdik Asyadu Allah Ilaha Ila Assalamualaikum Bismillah Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Bolehkah Bolehkah Mencegah Haib Dengan Obat Agar Bila Memaksanakan Kuasa Ramadhan Dengan Lukas Penuh Ini Juga Biasa Berlaku Pada Saat Berhadisan Menahan Haib Agar Tidak Keluar Pada Saat Berhati Dan Bulan Ramadhan Akhir Kofi Baik Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Allah Rasulullah Ba'ad Terima kasih Pertanyaannya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menambah ilmu Kepada penjenengan Begini Yang pertama Bahwasannya Sudah fitrah Seorang wanita Yang subur Yang masih masa subur Adalah Diberi Kekurangan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini salah satu Kekurangan agamanya Iaitu Ketika dia Haib Yaitu Tidak Mengalaksanakan Solat Tidak Berpuasa Dan Tidaknya Ini diterima Dengan Sepenuh hati Begitulah Memang Sunatullah Yang pertama Yang kedua Sudah dikasih Solusi Sesungguhnya Bagi Bagi orang yang sakit Atau orang yang Berpergian Mengganti Pada Bulan Yang lainnya Begitu Pula Pada Wanita Yang sedang Haid Atau Nifas Sudah Dikasih Solusi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Tidak Berpuasa Tetapi Mengganti Pada Hari-hari Yang lainnya Itu Mestinya Demikian Yang alami Itu lebih Baik Tentu saja Yang alami Namun Kalau Kaitannya Dengan Sebagian Yang barangkali Ingin betul-betul Sempurna Bolehkah Meminum Pil Atau Obat Anti Haid Atau Menunda Haid Sehingga Bisa Melaksanakan Puasa Dengan Sempurna Apabila Dengan syarat Konsultasikan Dahulu Dengan Dokter Muslim Muslimah Yang Bisa Dipercaya Kira-kira Berbahaya Tidak Kalau dia Mengonsumsi Obat Yang kedua Hendaknya Obatnya Disesuaikan Dengan Kondisinya Ini Obatnya Berbahaya Tidak Sama Si Pribadi Tertentu Kalau Memang Itu Dikonsultasikan Insyaallah Tidak Berbahaya Dan Tidak Membawa Madarat Maka Sebagian Membolehkan Seperti Ini Tetapi Tentu Saja Kalau Kita Ingin Alami Ingin Apa Adanya Sesuai Dengan Sunatullah Insyaallah Ini Lebih Baik Karena Pasti Ini Tidak Membawa Madarat Ada Nanti Jadi Ribet Tidak Ganti Lagi Biasanya Aduh Kalau Ganti Di Waktu Lain Biasanya Malas Biasanya Berat Ya Begitulah Ujian Bagi Kita Nanti Barangkali Bisa Dibantu Suaminya Suaminya Puasa Sunnah Atau Anak-anaknya Puasa Sunnah Sedangkan Dia Mengkodok Puasa Wajib Ramadhan Wallahu A'lam Bis Sawab Baik Pertanyaan Sebetnya Dalam Tadarus Al-Quran Khususnya Pada Bulan Apakah Ada Keutamaan Bahwa Semakin Banyak Yang Dibaca Atau Akan Bertali-tali Lebih Utama Daripada Membaca Dengan Tadaburi Al-Quran Orang Kerasanya Para Al-Quran Jadi Memang Kita Dianjurkan Membaca Al-Quran Baik Di Bulan Ramadhan Maupun Di Luar Bulan Ramadhan Itu Jelas Namun Pada Bulan Ramadhan Itu Ada Penekanan Yang Lebih Dari Mana Diantaranya Tadi Hadis Bahwa Rasulullah Sallallahu Al-Ali Sallam Manusia Yang Paling Banyak Apalannya Paling Sempurna Paling Banyak Bacaannya Pokoknya Sudah Itu Masih Secara Khusus Setiap Malam Itu Tadarus Al-Quran Itu Nabi Tentu Kita Lebih Perlu Untuk Melakukannya Makanya Dianjurkan Kita Supaya Tadarus Pada Bulan Ramadhan Nah Masalahnya Lebih Banyak Lebih Baik Yang Mana Kita Lebih Banyak Membaca Tetapi Tidak Dipahami Atau Kita Sedikit Membaca Tapi Dipahami Dua-duanya Mempunyai Keutamaan Kalau Yang Banyak Membaca Itu Lebih Banyak Bacaannya Jelas Karena Membaca Satu huruf Saja Mendapatkan Berapa Sepuluh Kebaikan Kalau Kita Membaca Satu Juz Juz Sudah Berapa 30 Juz Sudah Berapa Apalagi Misalnya Khatam Lebih Dari Sekali Tentu Ini Akan Membawa Keutamaan Yang Sangat Banyak Sebaliknya Pula Mungkin Dia Hanya Satu Juz Satu Hari Atau Mungkin Hanya Satu Bulan 30 Juz Atau Mungkin Kurang Daripada Itu Tetapi Ternyata Dia Membaca Terjemah Dan Tafsirnya Misalnya Dari Sisi Yang Lain Pemahaman Dia Tentu Akan Mendapatkan Keutamaan Tetapi Wallahu Ta'ala A'lam Bisa Kalau Kita Lihat Zahir Dari Apa Namanya Yang Dilakukan Rasulullah Maka Memang Diutamakan Untuk Banyak Membacanya Jadi Yang Lebih Diutamakan Adalah Dari Sisi Membacanya Bukan Berarti Mengkaji Mentadaburi Tidak Boleh Tetapi Secara Khususus Pada Bulan Ramadan Sesuai Dengan Sini Adalah Apa Kalau Bisa Diperbanyak Baca Anya Wallahu A'lam Bisa Baik Terima kasih Seseorang Tata Setiap Bagaimana Tanya Assalamualaikum 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 Saya ingin bertanya Bagaimana Hukum Bagi Muslimah Yang Tidak Sepat Atau Lupa Untuk Membayar Bukan Kuasa Dan Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Membayar Yang Tidak Sudara Wadah Bagi Yang Lupa Atau Tidak Sempat Karena Ada Utur Maka Hendaknya Dia Mengganti Ketika Dia ingat Misalnya Ternyata Saya Tahun Kemarin Masih Punya Utang Sekarang Masih Ada Waktu Sekarang Disahur Diganti Ternyata Mungkin Tahun Yang Bukan Ramadhan Kemarin Ramadhan Yang Kemarin Sudah Disahur Sekarang Tadi Kalimatnya Hendaknya Dia Hitung Jumlah Yang Dia Tinggalkan Berapa Lalu Diganti Pada Hari Yang Lain Selain Bulan Ramadhan Tersebut Kapan Saja Maka Hendaknya Kalau Masih Ingat Segera Dibayar Saja Sekarang Juga Atau Mungkin Setahun Yang Lalu Dua Tahun Yang Lalu Wallahu A'lam Bis Wab Segera Dibayar Sekarang Demikian Wallahu A'lam Bis Wab Assalamualaikum 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 Bila Saya Sudah Membayar Fikyia Atas Utang Kuasa Saya Karena Hamil Dan Musuhi Maka Masih Harus Menghoda Kuasa Saya Karena Saya Lihat Teman Saya Sudah Membayar Dia Namun Masih Tetap Menghoda Kuasanya Seperti Desa Pada Akhir Ada Jawabannya Baik Wallahu A'lam Bis Swab Bagi Orang Yang Hamil Dan Menyusui Ada Khilaf Diantara Ulama Ada Yang Berpendapat Dia Tetap Menghoda Jadi Kalau Ada Orang Hamil Dan Menyusui Sehingga Tidak Bisa Berpuasa Pada Bulan Ramadhan Maka Dia Tetap Mengganti Pada Hari Hari Yang Lainya Pendapat Yang kedua Orang Hamil Dan Menyusui Dia Tidak Perlu Menghoda Tetapi Dia Cukup Membayar Fidiyah Memberi Makan Satu Orang Miskin Satu Hari Sesuai Dengan Hari Yang Dia Tinggalkan Apabila Ibu Mengikuti Pendapat Yang Pertama Maka Silahkan Di Khoda Tapi Kalau Mengikuti Pendapat Yang Kedua Cukup Dia Membayar Fidiyah Dan Tidak Perlu Menghoda Wallahu Wallahu A'lam Bis Sawab Mikian Terima kasih Kita Kita Sebutkan Kalimanya Begitu Apabila Salah Seorang Di Antara Kalian Berpuasa Maka Jangan Berkata Kotor Jangan Berkata Keji Jangan Berbuat Dosa Dan Jangan Berteriak Jangan Membendak Dan Bicara Yang Keras Keras Bahkan Seandainya Dia Dicaci Dihina Direndahkan Diajak Berkelahi Hendaknya Dia Menahan Diri Dalu Mengatakan Ini Saim Nah Bagaimana Kalau Kasusnya Dia Marah Marah Ya Ini Tidak Betul Karena Marah Marah Bisa Jadi Mengurangi Pahala Puasa Atau Bahkan Bisa Jadi Kalau Berlampaui Batas Dan Seterusnya Bisa Menghilangkan Pahala Puasa Meskipun Puasanya Tidak Batal Puasanya Marah Tidak Membatalkan Puasa Tetapi Bisa Jadi Pahalanya Berkurang Atau Bisa Habis Nah Apa Yang Dilakukan Itu Benar Salah Tentu Saja Meskipun Dia Marah Tetapi Tidak Boleh Dia Membatalkan Puasa Dengan Sengaja Tanpa Ada Uzur Tidak Boleh Ya Salah Sendiri Dia Marah Kalau Dia Marah Tidak Ada Hubungannya Dengan Puasa Dalam Ini Dia Istighfar Bertaubat Kepada Allah Selesai Lalu Dilanjutkan Apa Puasanya Karena Dia Tidak Ada Uzur Untuk Membatalkan Puasa Nah Kalau Surah Terlanjur Mungkin Kasusnya Dia Seperti Itu Lalu Membatalkan Puasa Hendaknya Dia Bertaubat Kepada Allah Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Jangan Diulang Lagi Maka Pentingnya Ilmu Seperti Ini Karena Marah Meskipun Dia Aduh Ini Daripada Tidak Dapat Pahala Saya Batalin Saja Kalau Begitu Sudah Tidak Dapat Pahala Dosa Lagi Karena Batalan Puasa Tanpa Ada Uzur Lalu Dia Mendapat Tanggungan Dia Coba Seandainya Dia Terlanjur Marah Mungkin Dia Kata Pahalanya Berkurang Atau Hilang Tapi Minimal Dia Tidak Berdosa Ketika Tidak Meninggalkan Puasa Kalau Tadi Dia Membatalkan Tanpa Ada Uzur Berarti Meninggalkan Puasa Dia Berdosa Padahal Itu Hukumnya Wajib Minimal Dia Sudah Mengukurkan Kewajibannya Jadi Demikian Hendaknya Dia Beristighfar Dan Bertobat Kepara Allah Lalu Memperbanyak Ilmu Lalu Jangan Diulang Kembali Wallahu A'lam Biswa Iya Kita berpuasa Dan Ditambah Dengan Berbagai Amal Kebaikan Ditambah Dengan Dia Bertobat Beristighfar Dan Perbanyak Amal Kebajikan Demikian Baik Kita Bacakan Pertanyaan Selanjutnya Assalamualaikum 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 Kami tinggal Kami tinggal Di Riau Sumbay Biasanya Ada Tadisi Makan-makan Menyambut Bulan Ramadan Bagaimana Hukum Hal tersebut Bagaimana Sikap 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 Kami Setiap Menyambut Bulan Ada Acara Makan Makan Yang Menyakuin Seperti itu Mohon Berasal Ya Kalau acara Makan-makan Di tempat Kami juga Ada Setiap Hari Acara Makan-makan Bahkan Menyambut Termotor Wajib Makan Kita Ada Sahur Wajib Makan Ya Kalau Seperti itu Ya Gak Masalah Makan-makannya Kayak Apa Dulu Makan-makannya Kayak Apa Kalau pertanyaan Seperti ini Umum Bagaimana Hukum Boleh-boleh Saja Kalau makan-makan Maksudnya Gimana Maksudnya Acara Kayak Penyakinan Dengan Ritual Ritual Ya Begini Begitu Nanti Kalau tidak Bikin Makanan Bicara Begitu Makanannya Harus Begini Harus Dan Seterusnya Ini Tentu Tidak Ada Contohnya Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Man Amila Amalan Lais Amruna Fawarad Siapa Mengerjakan Suatu Amalan Tanpa Ada Dasar Perintah Dari Kami Maka Amalan Itu Tertolak Dan Itu Sia Biasa Mungkin Keluarga Itu Syukuran Selama Itu Tidak Dijadikan Sebagai Kebiasaan Yang Setiap Menyambut Harus Begini Harus Begitu Maka Insyaallah Tidak Mengapa Tapi Kalau Sudah Kebiasaan Pokoknya Harus Begini Harinya Makanannya Bentuknya Apalagi Sembilan Ini Dan Seterusnya Maka Kita Khawatir Itu Termasuk Perbuatan Yang Tidak Ada Tuntunannya Dan Lebih Baik Kita Tinggalkan Wallahu A'lam Bisa Assalamualaikum 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 Tentang Awal Kuasa Bukankan Jika Salah Satu Bukankan Jika Salah Satu Sudah Melihat Tilau Maka Sudah Wajib Berkuasa Tidak Harus Seluruh Berkian Melihat Tilau Sehingga Jika Di Rumah Lain Sudah Terminat Tilau Maka Wajib Kita Berkuasa Ya Kita minta Penjelasan Dari Yang Menyampaikan Ini Nanti Silahkan Dia Menjelaskan Sendiri Setau Saya Kita Puasa Memang Tidak Harus Satu Orang Setiap Orang Melihat Tidak Begitu Maksudnya Maksudnya Apabila Ada Orang Melihat Hilal Lalu Dia Penglihatan Dia ini Diterima oleh Pemimpin Kau muslimin Lalu Kau muslimin Mengumumkan Bahwa Dia menerima Persaksian Dia Lalu Dia Menyatakan Ini puasa Hari ini Misalnya Maka kita ikut Maka disebutkan Dalam adanya Puasalah kalian Ketika orang-orang Sedang berpuasa Maksudnya Disini adalah Kau muslimin Disini adalah Pemimpin Kau muslimin Jadi Walhasil Kesimpulannya Betul memang Tidak setiap kita Harus melihat Hilal Tidak bisa Yang kedua Bahwa Puasa Dan Idul Fitri Itu Kita serahkan Penentuannya Kepada Ulil Amar Kepada Pemerintah Dalam hal ini Kalau kita Di negeri kita Biasanya Departemen agama Atau Kementerian agama Dan MUI Majlis Ulama Indonesia Jadi kita Tidak usah ribet Dalam hal ini Kita tidak dibebani Untuk mencari Melihat bulan Satu persatu Tidak Kita serahkan Sepenuhnya Kepada Orang-orang Yang berwenang Dalam hal ini Adalah pemerintah kita Yang biasa diwakilkan Kepada Kemenang dan MUI Tunggu saja nanti Hasil Sidang isbat Dan ruqyah Jadi kita Santai saja Gak usah mikir itu Kita mikir yang lainnya Jadi Kita kembalikan Kepada pemerintah Masing-masing Wallahu a'lam Bisawab Demikian penjelasannya Beter Pertanyaan yang terakhir Assalamualaikum Waalaikumsalam Yang pertama Saya jawab Yang kedua dahulu Bolehkah kita berenang Pada bulan puasa Boleh Berenang kan Tidak ada hubungannya Yang penting Kita tidak minum Sengaja Tidak ini Atau dengan niat Nanti biar Saya berenang Biasanya kalau berenang Saya itu Gak sengaja Nelan air Nah biasanya begitu Makanya Sejak awal niatnya Nanti kan gak sengaja Tapi sejak awal Sudah berniat ini Tidak boleh Jadi kalau pada asalnya Boleh-boleh saja Bahkan Kalau kita Di siang hari Itu panas betul Kita boleh mandi Kita boleh apa Cebur ke kolam Boleh Lalu bagaimana Kalau Berenang Di pemandian umum Khusus akhwat Iya Kalau pemandian umumnya Itu terbuka Meskipun khusus akhwat Tidak boleh Iya gak Khusus yang mandi akhwat Tapi yang nonton Laki-laki Tidak boleh Maksudnya gitu Yang mandi khusus akhwat Tapi yang di luar Bapak-bapaknya nunggu Tidak boleh Maksudnya gimana ini Yang mandi khusus akhwat Oh tertutup Yang masuk Pokoknya yang liat Nah ini lagi Kalau yang mandi Bolehkah kita berada di menu Tapi yang khusus akhwat Kalau yang mandi Tapi kalau memang itu khusus Dibuat untuk akhwat Insya Allah Tidak mengapa Dengan catatan Menjaga auratnya Jadi jangan pakai Pakaian bikini Iya Iya itu Aurat juga Iya gak Iya pakainya Iya tetap pakaian lah Iya pakaian Iya pakaian lengkap Iya kalau jilbab Mungkin yang pakaian Menutup aurat ya Karena sesama wanita Ada aurat khusus Iya jadi mungkin Tetap pakai baju Iya pakai Iya baju Tapi jangan yang Sebenarnya kalau ketat juga gimana ya Itu memperlihatkan aurat Jangan yang ketat Iya Mungkin pakai baju renang dalamnya Luarnya mungkin pakai Baju yang agak longgar lah Gitu ya Baju kaos Meskipun Kalau diaturan gak boleh Nanti kaosnya Kecuali kaosnya baru Kalau kaos lama Biasanya ada jamur Macam-macam kan Biasanya seperti itu Gak boleh Lalu pakai baju juga Sampai lutut lah Begitu Wallahu ta'ala A'lam bisawab Jadi kalau hanya pakai bikini Saya pikir tetap tidak boleh Iya Karena sesama Meskipun sesama wanita Iya Tetapi indahnya tetap Menggunakan baju Yang menutup Dada Sampai ke lutut Dan dalamnya mungkin boleh lah Pakai bikini Yang baju renang Waduh di luarnya seperti itu Wallahu a'lam bisawab Iya Sehingga Aurat tetap terjaga Jangan sampai kemudian Dengan alasan sesama wanita Wallahu a'lam bisawab Ya demikian Baik 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 Terima kasih Tuhan Yang telah diberikan Mungkin nanti Pertanyaan-pertanyaan Yang tidak bisa Dikadakan Ya insyaallah Mungkin bisa Ditanyakan Sama kita akan Buka Dikadakan Tanya jawab Nanti Buka yang menjawab Jadi bukan Para umahat yang menjawab Seperti akhwat yang menjawab Tapi nanti Insyaallah Yang menjawab Para asafi kita Yang sudah terkata Yang ada Di bulan dan rumah Kita lagi tentukan Harinya Hari-hari Apasal besar Insyaallah Nanti Dapat dijawab Dari Ustaz Ahmad Ustaz Amin Ustaz Amin Ustaz Terima kasih Banyak Seperti akhwat Kita Telah Djalankan Atau Menyelangkan Ketika Ketika Yang disampaikan Oleh Ustaz Ahmad Jadi kesimpulan Kita Pertama Kita bergembira Akan datanya Bulan Ramadhan Yang kedua Persiapkan diri kita Dengan sebaik-baiknya Yang pertama Adalah masalah Tauhid tadi Dan ini untuk Diri kita Keluarga kita Orang tua kita Teman kita Apalagi kita Sekarang dengan Media sosial itu Bisa kita Memberikan nasihat Sampaikan Hadis-hadis Ayat-ayat yang berisi itu Apa yang perlu Dibicara Misalnya Persiapan menjelang Ramadhan Pertama adalah Bersihkan diri kita Dari syirik Itu yang paling pertama Kedua Ilmu Bahwa Ini Puasa itu wajib Dari mana Al-Quran Hadisnya ini Cuma ini Begitu Baru yang Nanti mungkin Rukunya apa Jadi kalau bisa Seperti itu Kita sampaikan Mungkin dengan Buletin Mungkin dengan SMS Mungkin dengan Pengajian Terserah Jadi kita bergembira Kita persiapkan yang pertama Dengan hati kita Bersihkan dari Segala noda syirik Jangan disambut Bulan Ramadhan Justru dengan perbuatan syirik Atau perbuatan maksiat lainnya Lalu persiapkan ilmu kita Baru kemudian Kita persiapkan Fisi kita Persiapkan harta kita Dan kalau perlu buat agenda Ya Buat Kita Nanti hari ini Baca Bacaannya Al-Qurannya Dan seterusnya Jadi secara khusus Kita punya Agenda membaca Al-Quranul Karim Ya Itu secara khusus Begitu pula nanti Amalan-amalan yang lainnya Silahkan dilakukan Mungkin ada buka bersama Atau ada Untuk Sadakoh Atau apa Terserah Yang penting secara pribadi tadi Hati kita Lalu ilmu kita Lalu harta dan fisik kita Dengan persiapan yang lainnya Dan Hendaknya itu dilakukan Betul-betul Karena Allah Jadi imanan Wahdisaban Betul Ikhlas karena Allah Dan juga betul Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Demikian barangkali Kesimpulan ringkasnya Wallahu'alam Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati